Prof. Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja adalah seorang politisi, akademisi, dan diplomat Indonesia. Beliau lahir di Batavia 17 Februari 1929. Mukhtar Kusuma Atmaja menjalani pendidikan hukum S1 di Universitas Indonesia tahun 1955. Kemudian setelah beliau memperoleh gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale di Universitas Yale Amerika Serikat. Kemudian ia menekuni program Doktor S3 di bidang ilmu hukum internasional di Universitas Pajajaran. Pria yang memulai karir diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal umum piawai dalam mencairkan suasana. Dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan, dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Diplomat penggemar olahraga dan berkemampuan berpikir cepat namun logas ini memang suka berkelakar. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu. Wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut, Genewa dan New York ini berperan banyak dalam konsep wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat dan batas landas kontinen Indonesia. Tahun 1958-1961, dia telah mewakili Indonesia pada konferensi hukum laut di Genewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1970. Dia memang seorang ahli di bidang hukum internasional sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974-1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978-1988. Selain itu, beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Definisinya tentang hukum adalah Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan dan dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin tersebut menjadi mazab atau prinsip yang dianggap di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran hingga saat ini. Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia seringkali menyediakan waktu untuk bermain catur kegemarannya. Terutama pada perayaan hari-hari besar di Departemen yang dipimpinnya. Bahkan, pada akhir tahun 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi. Kesamping itu, ia juga mendirikan kantor hukum bernama Mohtar Karawin Kumar atau MMKK di mana kantor firma hukum yang ia dirikan menjadi kantor firma hukum pertama di Indonesia yang memperkerjakan pengacara asing. Beliau menerima penghargaan sebagai pahlawan nasional, merupakan penghargaan tertinggi yang diterima oleh anak bangsa. Selain penghargaan yang beliau terima, beliau juga meninggalkan buku setebal 200 halaman dengan judul Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja karena beliau berhasil. Beliau berhasil menyelesaikan konflik di Kamboja. Buku tersebut menceritakan tentang sukses story Indonesia menyelesaikan konflik di Kamboja. sebuah perang saudara yang bawa banyak korban atau killing field selama lebih dari 20 tahun. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021 pada umur 92 tahun dan meninggalkan satu istri serta tiga orang anak dan beliau dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibatan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.